Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Satu tahun setelah China memperlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, warga Hongkong merasa kecewa karena aturan hukum yang telah berubah. Pihak berwenang pun mengatakan bahwa kebebasan media tetap utuh, tetapi tidak ada yang mutlak dan tidak seorang pun terbebas dari hukum. Pada awal Mei, Herbert Chow yang berusia 57 tahun memiliki toko pakaian anak-anak Chikidak yang memiliki toko baru di Shen Wan yang menjual pakaian dan souvenir dengan stiker yang mengacu pada demonstrasi pro-demokrasi Hongkong pada tahun 2019. Tiga hari setelah toko dibuka, lusinan petugas kepolisian dari Departemen Keamanan Nasional menutup toko dan memeriksa barang-barang yang akan dijual dengan surat perintah pengadilan. Pihak berwenang mengatakan kebebasan media tetap utuh, tetapi tidak ada hak yang mutlak dan tidak ada seseorang pun yang terbebas dari hukum, terlepas dari profesinya. Dari Hongkong, Kontributor Nusantara TV melaporkan.